Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ragam kisah Cerita Rakyat Merupakan kisah kemasa lampau Yang berkembang di masyarakat Biasanya berkaitan dengan salah satu tempat Nama tokoh dan lainnya Seperti kita ketahui Bahwa salah satu ciri cerita rakyat Berasal dari masyarakat Dan dituturkan secara disan Bahkan cerita rakyat Tidak diketahui Siapa yang membuatnya dan tentu Memiliki banyak versi dan cerita Cerita rakyat sendiri merupakan bagian dari Ciri khas sebuah bangsa Yang memiliki kultur, budaya, dan sejarah Yang dimiliki masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan kali ini Ragam kisah akan menyampaikan cerita rakyat Berkisah tentang Kesatria Penakluk Kimasaja Aryawira Laksana Prajurit Pilih Tanding Yang juga merupakan salah satu Panglima Kesultanan Banten Di era Sultan Hasanuddin Sebelumnya kami mohon maaf Jika ada kekurangan pada kisah Atau cerita ini Tentang masaja Aryawira Laksana Cian Dur Saketi Tujuan kegiatan ini Semata-mata Untuk melastadikan budaya Dan tentu Kami berharap teman-teman Bisa mengambil hikmahnya Dikisahkan Suatu hari Sultan Maulana Hasanuddin Pendiri Kesultanan Banten Berkunjung ke daerah Pandeglang Tepatnya di Gunung Santri Beliau bermaksud Untuk bersilaturahmi Kesalah seorang tokoh besar Dan ulama Yang bernama Syekh Muhammad Soleh bin Abdul Rahman Sepulang dari kediaman beliau Sultan Maulana Hasanuddin Mengambil jalur timur Dalam perjalanan pulang ini Selain untuk memeriksa Dan melihat langsung Kondisi masyarakatnya Yang berada di wilayah Pemerintahan Kesultanan Banten Juga memastikan agar rakyatnya Benar-benar merasa aman dan tentram Namun Ketika tiba di wilayah Yang sekarang dikenal Dengan kampung Ciandur Saketi Sang Sultan mendapatkan informasi Bahwa masyarakat Sering mendapatkan gangguan Dari sepasang mahluk Bernama Kisantang dan Nyisantang Ada pula yang menyebut Kiandur dan Nyandur Diakini kedua mahluk ini adalah Sebangsa Jin Jin jahat Dengan kesaktian cukup tinggi Yang kerap melakukan teror Kepada masyarakat sekitar Sebagian cerita lain Mengisahkan bahwa mahluk Jin Atau jurik ini Berwujud lelaki tua Yang berprofesi Sebagai pandai besi Tempatnya pembuat senjata tajam Dengan kesaktiannya Ia mampu membuat golok Atau senjata tajam khas Banten Dengan cepat Dan hanya menggunakan pahanya Sebagai alas Untuk mengasah golok Sultan sendiri pun merasakan Gangguan tersebut Demi menjaga ketentraman Dan melindungi rakyatnya Sultan memerintahkan Salah satu sahabatnya Dan juga salah satu panglimanya Untuk mengatasi gangguan tersebut Sang kesatria Bernama Masaja Arya Wira Laksana Selain juga memiliki Olahkanuragan yang mumpuni Dia juga memiliki Kesaktian yang pilih tanding Ditambah Masaja Wira Laksana Juga memiliki keilmuan Dalam hal keagamaan Sehingga Sang Sultan merasa yakin Bahwa Kimasaja Arya Wira Laksana Adalah orang yang tepat Untuk mengembang tugas Singkat cerita Akhirnya Sang kesatria pun bertemu Dengan mahluk tersebut Dan pertempuran sengit pun terjadi Antara prajurit Banten Melawan sosok pengganggu Masing-masing dari keduanya Mengeluarkan kemampuan dan Kesaktiannya Tentu jurus andalan yang mereka punya Satu sama lain Berusaha untuk menundukan Lawan dan memenangkan pertarungan Kisaja Arya Wira Laksana Dengan sigap dan tangkas Mampu menghalau serangan Dari Kisantang Namun sebaliknya Kisantang terdesak Dan tidak mampu Menahan gempuran Dari Kimasaja Arya Wira Laksana Kimasaja Arya Dengan kemampuan yang dimilikinya Berhasil mengalahkan Kisantang Jelmaan Jin Kisantang alias Jelmaan jurik Akhirnya harus mengakui Keunggulan lawannya Dan ia pun bertekuk lutut Tak berdaya Kimasaja Arya Wira Laksana Mengurung Atau menyegel Kisantang Alias jurik Di sebuah pohon besar Bernama Pohon Binong Yang terletak di sebelah utara Ciandur Tidak jauh dari Makam Masaja Arya Wira Laksana Saat ini Sultan Hasanuddin pun Merasa senang dan bahagia Dengan kemenangan Kisaja Arya Wira Laksana Yang berhasil menundukan Pembuat onar Karena dengan kekalahan Kisantang Artinya Masyarakat terlepas Dari teror Yang selama ini Menghentui Dan bagaimanapun Sebagai seorang Sultan Dia berkewajiban Menjaga dan melindungi Rakyatnya Dan memberikan rasa aman Dan tentram Bagi rakyatnya Dari awal Sultan merasa yakin Bahwa Kisaja Arya Wira Laksana Adalah sosok yang tepat Untuk mengemban tugas ini Kisah pun berlanjut Kimasaja Arya Wira Laksana Memutuskan untuk menetap Sekaligus melaksanakan Tugas mulia Syiar Islam Di sebagian wilayah Banten Hingga akhirnya Beliau wapat Dan dimakamkan Di wilayah Ciandur Saketi Teman-teman Makam Kisaja Arya Wira Laksana Berlokasi di kampung Ciandur Tepat berada di depan kantor Polsek Saketi Jika dari arah Pandeglang Lokasi makam Berada di sebelah kanan Sebelum tikungan Dan dari arah sebaliknya Berada di sebelah kiri Dan hingga kini Makam Kisaja Arya Wira Laksana Atau masyarakat umum Menyebutnya dengan Seh Kibuyut Masaja Arya Wira Laksana Sering dijiarahi Bukan hanya oleh Masyarakat sekitar Tetapi juga Dari masyarakat Berbagai pelosok Wilayah Banten Demikian Kisah ini Disadur dari Berbagai tutur Dan sumber Yang berbeda Teman-teman Ragam Kisah Cerita rakyat Dari Pandeglang Terkait dengan Kimas Saja Arya Wira Laksana Jika terjadi Kekeliruan Teman-teman Memberikan koreksi Dan agar Channel ini Bisa semakin Berkembang lebih baik Bantu kami Dengan subscribe Berikan komentar Like Jika kisah ini Bermanfaat Silahkan share Terima kasih Sudah menonton Ragam Kisah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax